Jelang pertandingan final Piala Gubernur Jawa Timur yang mempertemukan Persebaya Surabaya berhadapan dengan Persija Jakarta, polisi gelar sweeping Jackmania di terminal bus Purabaya Sidoarjo. Seluruh penumpang bus dari Jakarta diperiksa satu persatu, kartu identitas dan barang bawaannya. Larangan bagi pendukung Persija atau Jackmania untuk datang ke gelora Delta Sidoarjo terkait laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta ditindak lanjuti kepolisian di Sidoarjo dengan menggelar sweeping Jackmania di terminal bus Purabaya Sidoarjo pada Kamis pagi. Puluhan aparat gabungan dari Polresta Sidoarjo, Dinas Perhubungan dan Garnisun memeriksa satu persatu penumpang bus dari Jakarta yang baru turun di jalur kedatangan bus terminal Purabaya. Selain pemeriksaan kartu identitas, polisi juga memeriksa barang bawaan penumpang khususnya bagi penumpang laki-laki asal Jakarta. Aksi sweeping ini digelar sebagai antisipasi masuknya Jackmania ke Sidoarjo untuk mendukung tim Persija Jakarta di gelora Delta Sidoarjo. Jadi dengan adanya sweeping ini untuk antisipasi Jackmania yang mau melihat bola di gelora Delta Sidoarjo. Sasarannya kan? Sasarannya nanti Jackmania karena di sana tidak diperbolehkan untuk Jackmania menonton di Delta Sidoarjo. Ini semua base dari Jakarta atau bagaimana? Secara keseluruhan base yang jurusan Jakarta-Surabaya itu kita adakan pemeriksaan. Darangan Jackmania datang ke Sidoarjo ini merupakan instruksi dari Kapolda Jatim Irjen Paul Luki Hermawan untuk antisipasi bentrok dengan pendukung Persebaya atau Wonek saat laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 antara Persebaya melawan Persija Kamis sore nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews melaporkan.